Hadir pertama kali di Provinsi Capri, tepatnya di kota Tanjung Pinang, outlet es krim Cooler City Tanjung Pinang langsung diserbu warga usai Grand Opening pada selasa pagi. Terlihat warga mengantri seli berganti untuk mencicipi aneka es krim dan minuman segar lainnya. Es krim Cooler City didominasi dengan kon dan sadi, memadukan yogurt dengan aneka rasa seperti vanila, stroberi, matcha, coklat, dan kofi. Dengan aneka variasi krim Flour yang dimix dengan topping boba dan jelly. Sedangkan untuk minumannya juga menghadirkan berbagai rasa, seperti fruity series, milk tea series, dan kofi series. Selama 3 hari ke depan, sejak tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2023, memberikan promo bagi masyarakat yang berkunjuk, yaitu setiap pembelian satu macam varian minuman apa saja, akan mendapatkan gratis 1 es krim Cooler. Pengusaha sekaligus owner Cooler City Tanjung Pinang, Agus, didampingi rekannya Susun Majib mengatakan, sistem dan kualitas yang ditawarkan Cooler City sangat bagus dan sudah memenuhi standar nasional, dan juga telah tersertifikasi halal. Agus mengatakan meski menggunakan yoghurt yang mahal, tetapi es krim Cooler City hanya dibanderol mulai dari 8.000 rupiah saja, sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Ia berharap Cooler City Tanjung Pinang dapat memberikan satu obyek kuliner untuk masyarakat, khususnya anak-anak, karena obyek untuk anak sangat kurang di Tanjung Pinang. Kedepan Cooler City Tanjung Pinang juga akan menghadirkan aneka makanan untuk dewasa, dengan menu rendah gula yang cocok untuk orang tua. Karena kita sudah coba, secara kualitinya sangat menghabut. Dia itu higienis, juga memenuhi standar, ketidikan halal, terus secara konditasnya dia juga belum besar dalam pemain internasional. Kalau tidak salah, koleksi bidis dalam bentuk prinses itu ya Pak? Ya benar, benar bentuk prinses. Mungkin kalau kelebihannya apa Pak, dibanding kegiatan yang lain? Variannya lebih banyak, pilihannya lebih banyak, apalagi yoghurtnya yang selamanya terkenal mahal, kita cuma jualannya es kubikonya 8.000 rupiah. Sangat memiliki kebutuhan masyarakat. Mungkin tapi boleh sampaikan, ini mungkin sudah diterjamin halal ya Pak ya? Ya benar, ada sedikit halal. Oke Pak, ke depan bagaimana harapan pemadangan aganya Pulau City ini? Ya, kita berharap Pulau City ini bisa memberikan satu tempat objek kuliner ya, buat masyarakat Tanjung Pinang. Khususnya anak-anak ya, yang dikotokan Tanjung Pinang ini. Karena Tanjung Pinang sangat kurang ya, itu objek kuliner. Iya Pak, ini ada strategi marketing sendiri gak untuk menarik pelanggan-pelanggan di sini? Untuk Grand Opening ini, tiga hari pertama ini kita ada memberikan gratis satu S-GIMCON untuk semua item yang dibeli oleh pembeli. Itu ada sampai apa Pak? Tiga hari. Dan kita akan adakan lagi event-event promo berikutnya. Mungkin satu lagi, kalau Pulau City ini bisa diterima untuk semua kalangan ya Pak ya? Boleh. Bisa, karena kita juga ada kopi, ais kopi ya, biar buat untuk kalangan anak muda, juga untuk orang tua, itu sangat cocok sekali. Kalau untuk makanan ada Pak di sini juga? Makanan belum ada, makanan belum ada, nanti kita akan, nanti kita masih ada space, yang akan kita gunakan untuk makanan, yang bisa mendukung untuk apa namanya Pulau City ini juga. Dan juga kita, menu kita ini ada yang less sugar juga, jadi sangat cocok buat orang tua juga bisa. Salah satu pengunjung Winda Fiska, artis ibu kota yang kini menetap di Tanjung Pinang, mengatakan merasa senang dengan hadirnya outlet Kuler City, sebab tempat nongkrong yang ramah anak sangat sedikit di Tanjung Pinang. Menurutnya, es krim yang ditawarkan Kuler City, aman dikonsumsi untuk anak-anak, sehingga orang tua tidak perlu khawatir. Selain itu, harganya juga terjangkau. Senang banget akhirnya di Tanjung Pinang, udah buka Kuler City. Kuler City Tanjung Pinang ini, katanya ada es krim, ada minuman, ada yogurt juga. Kita tahu kalau di Tanjung Pinang kan, tempat nongkrong anak-anak dikit banget ya, jadi kadang-kadang kalau tempat isu lagi, itu lagi, itu lagi. Anak-anak bosan, gitu. Dan Alhamdulillah, udah ada tempat ini, baru langsung, ini hari pertama Grand Opening, anak-anak langsung pada minta ke sini. Dan udah pada kebagian semuanya, walaupun tadi nganterinya amah banget. Amah banget, tapi seru. Dan mereka suka banget, es krimnya juga banyak, variasi, ada masroberi, ada macah, bapaknya juga mau ngambil yang macah, juga semuanya bisa makan. Terus, manisnya juga pas, nggak terlalu manis, jadi anak-anak juga aman ya, rasanya susu banget. Pokoknya kita orang tua nggak khawatir lah, kalau misalnya ngajak anak-anak main di sini. Terus juga dingin tempatnya, jadi nggak. Kalau misalnya monokrom lama-lama di sini juga enak, nyaman tempatnya. Jadi Gowinna ini, rekomenasikan ya tempat ini ya? Oh iya dong, iya dong. Ayo kita ramaikan, seneng banget kalau di Tanjung Pinang ada tempat terbaru, yang which is nyaman, terus udah gitu. Harganya juga, soalnya untuk kantong ibu-ibu pokoknya. Harapannya, dijagain terus kualitasnya, semoga tetap kayak gini. Terus tadi aku lihat juga di sini bersih banget, jadi misalnya ada sampah-sampah dantakan gitu, terus karewannya langsung cepat-cepat ambil. Seneng banget gitu, jadi kan kita ibu-ibu, kalau lihat anak-anak kan konon-konon geprok ke sana, geprok ke sini gitu kan, tapi kalau misalnya tetap sebersih ini, tetap pelayanannya sebagus ini, kan pastinya rame terus. Hal senada juga dikatakan mihwa. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Tanjung Pinang ini, mengatakan minuman dan harga es krimnya sangat terjangkau di kantong mahasiswa dan pelajar. Ia mengaku dirinya akan kembali datang bersama keluarganya. Ini tadi ke sini rame-rame ya? Ya, kami dari Nampus, langsung datang ke sini. Oh iya, ini karewannya kompon yang pertama langsung sampai ke sini. Jadi ini udah merasain es krimnya? Sudah. Gimana rasanya? Oke, sebuah enak. Bisa enak ya? Ya, kan enak. Kalau dibanding dengan es krimnya yang lain, kan ada titik beberapa es krim, atau banyak-banyak. Gimana rasanya? Apa bedanya mungkin? Ininya lebih enak. Enak ya? Kornya lebih enak. Kornya lebih enak daripada yang lain. Kalau harga bagaimana? Harganya lebih berat daripada yang lain. Jadi cocok ya? Kacau lah untuk kalang masyarakat yang masuk sekolah, dari bawah, kebunan sampai atas juga. Kalau untuk minumannya di mana? Ya, minumannya di mana? Minumannya? Minumannya macem-macem. Jadi tidak adiknya banyak, jenayalah umum. Kalau untuk manisnya di mana? Kena salam manis, atau bisa apa-apa? Bisa menurutnya? Bila menurutnya benar ya? Nah, hari ini sudah di sini enak. Jadi ini bakal datang lagi di sini ya? Ya, kita coba sama keluarga. Franchise Cooler City merupakan brand es krim yang berasal dari Cina itu mulai menarik perhatian masyarakat sejak tahun 2022 lalu dan terus melemparkan sayap ke Indonesia, termasuk ke Tanjung Pina. Di dominasi nuansa warna biru putih, outlet Cooler City memberikan kesan tenang, bersih dan nyaman. Siap memberikan pengalaman baru untuk masyarakat. Cooler City Tanjung Pina berlokasi di Jalan Insinyur Sutami No. 4 dan 5 Tanjung Pina. Eizara melaporkan dari Tanjung Pina.